Terima kasih telah menonton Hai Aku Merasa seperti udah lama Gak showroom padahal Jangan tau sih kapan Kapan sakit aku Showroom tuh kayak baru Gak selama itu Cuman Feels laki lama Juice Jumper Seguava my favorite Topi kematian Kenapa emangnya Aku gak nyadir aku selalu Pake topi ini tiap kali aku live Gak tau kenapa Aku kayak Karena di paling atas Gak tau kenapa aku kayak langsung ambil Kalo lagi live tuh aku selalu pake topi ini Look at this Look at this Yes Hello Oh my god Oh Kayak gitu guys Cetin spell topi Oh Mba sebut merah ya tapi kalian Ya Da sini Liat Oke Udah cukup untuk mengetahui Tadi Ada yang kasih disco Tapi ilang Mana yang kasih disco Aku sedang mencari Tau Kayak Oh ini Kak Daru Makasih Kak Daru Suara keyboard Cilin Cantu Iya Bener banget Aku liat tuh kalian bikin di tiktok yang Yang aku ASMR keyboard Aku juga lupa Aku ngapain ya waktu itu Lagi ngetik apa ya Lupa aku Use metal straw Metal straw Aku Sumpah ini Metal straw itu tuh Sangat berfungsi Kalau lagi Kalau kalian suka Kalian tipe yang gigitin sedotan Nah Metal straw tuh gak bisa digigit Jadi Ini satu hal yang sangat penting Sangat fact Kalau kalian mau tau gitu ya Metal straw itu sangat penting buat Orang-orang yang suka Gigitin sedotan Aku gak suka sih Aku gak terlalu Mungkin kadang-kadang kayak Kadang-kadang Mungkin kayak gak Sengaja Atau kayak tanpa sadar Kayak ngegigit sedotan Tapi aku jarang sih Atau gak sih kalian Ada orang tuh yang temen aku Kayak ada deh Itu yang kayak Dia Yang temen aku Yang pun temen deket aku Eh sebut apa Ini temen aku Dia gigit sedotan Bisa jadi penye Tau gak Temen deket aku Dari NFA Terus kayak lucu banget Dia gak kaku Dia bener-bener kayak Dia gigit sedotan Emang gak bisa kasih dia Pake sedotan plastik Tapi gak tau ya Sekarang dia masih gigit sedotan Atau enggak Aduh belum mau ngelapin Tapi Metal straw itu Gue gigit asal Kalau di warung Emang kenapa Kalau bukan di warung Bukannya sama aja Kan biasanya di restoran Tetep plastik Gak sih Apa jadi aku pasang TV gede amai ya Suaranya gede amai Maaf ya guys Kalau kalian kedengeran Lagi nonton youtube Terus Metal straw Membuat Orang-orang gak tau Kalau kalian emang beneran lagi Minum atau enggak Lagi pilek Sumpah aku juga gak tau kenapa Kayak baru muncul hari ini Tiba-tiba Kayak pilek Tapi sebenarnya Gatau Emang suka kayak gitu Tiba-tiba Minum apa? Minum jus Jus jambu Yes Makan sushi Pengen mam sushi Banget Makasih Diskonnya Siapa ini? Kak Fatur Makasih Diskonnya Kak Fatur Asli Gue flu Pas di sekolah Gak enak banget Eh tau gak sih Dulu Kalau jaman aku sekolah Kalau misalkan Satu anak Flu Pasti Besokan harinya semuanya flu Iya gak sih? Kayak bener-bener Kayak Segampang itu buat flu Kayak satu flu Semuanya flu Cepet banget Lunya Cepet banget Dia baret Terus kayak besokan harinya Langsung kayak isi kelas Semuanya tisu Kayak satu orang punya Satu bulung tisu Buat dia sendiri Gitu Kalau di kelasnya Emang gak ngawin sih Makasih kamaul Oh my god Kalau kelasnya Asli Emang iya Bukannya emang kayak Ya masakit aja gitu Kalau kan orangnya banyak Maksudnya kayak Ya gitulah Ini aku lagi ASMR Cik maci Dimana-mana Hatiku seneng Iya Kalau lagi utak Aku udah ucapin Tadi Spil sedotannya Ini sedotan Metal straw guys Nothing special about it Not only metal straw biasa Aku sekalian beli Aku beli paketannya Jadi aku beli ini Sama aku beli Pembersihnya Enggak sih Yang kayak Kayak apa ya Pokoknya pembersih sedotan Gitu lah Pokoknya jadi dia kayak Dimasukin Dan sedotannya Terus kayak dibersihin Gitu Biar bersih Itu spill esnya S-A-P Semangat Rul Besok ulangan katanya Ada yang Gimana sih Jujur aku belum Merasakan sih guys Karena kan belum Wisuda ya Nanti mungkin setelah Wisuda aku akan Kasih review Dan pasti jawabannya Kayak Biasa aja sih Pasti jawabannya Kayak gitu kan Antara emang Yang gak Gak bakal ada Berubah gitu loh Ketika waktu nanti Aku Wisuda Kayak yaudah Wisuda aja Selesai S1 Oke bye Sama aja Gitu loh Gak ada yang Berubah kayak gimana sih Kayaknya Dan aku orangnya Susah di Mungkin Karena udah Beranjak Umurnya Jadi kayak Ya oke Gitu kayak Ya you know lah ya Gitu Suara apa itu ci Iya Suara cicak Aku lagi nonton youtube Di depan Terus berisik Toh Jadi maaf ya guys Ini kok Kedengeran Jadi aku udah beli fotobuknya Ah gemes Eh fotobuk apa Apa Aku juga belum tau Tugas sih Kenapa lama banget ya Gak di email Tugas sih Terus Kalian tau sesuatu Sumpah tadi Serempol Jadi Jadi kalau Pas aku mau Sudah gitu Tuh ada kayak Disuruh isi questionnaire Gitu guys Pokoknya disuruh isi Kayak beberapa Kayak questionnaire Terus kayak Pokoknya beberapa lah Gitu Diisikan Terus Apa namanya Terus pokoknya Dari satu angkatan Gitu kayak ada beberapa orang Yang sampai sekarang Belum ngisi Questionnaire Padahal waktu itu Sudah pernah diingetin lagi Kan dikasih deadline nih Terus kayak Setelah lewat deadline Kayak ada banyak tuh Yang masih belum ngisi Terus kayak diingetin Kayak ini belum ngisi ya Itu masih oke gitu kan Terus ini kayak mungkin Sudah lewat hampir sebulan Atau gimana Terus kayak masih ada Nggak ngisi gitu Terus Sumpah Tadi kayak Aku nggak tau sih Kayaknya pengurusnya Atau gurunya Itu aku juga nggak tau Dia tuh Pekerjaannya apa gitu Tapi intinya dia yang ngurusin Kayak form-form Misuda Yudisium itu Dia yang ngurusin gitu kan Terus dia ngomong gini Dia mentionin orang-orang yang Aku mau bilang Makasih dulu Disconnya Makasih Kak Kim Kim Disconnya Terus Habis itu Dia Mentionin beberapa orang Yang bener-bener Tinggal dikit orangnya Kayak yang belum ngisi Questionnaire Terus kayak gini Kalian belum ngisi Nggak mau misuda ya Gitu Di grup angkatan Terus kayak Aku kayak baru bangun tidur Terus kayak bacakan Soalnya kan dikirimnya Pagi-pagi banget kan Oke Kenapa kayak gitu Apa yang membuat dia Makasih Tapi mungkin aku juga Nggak tisip Mungkin jadi dia kayak Gendek Karena kayak mungkin Dia juga harus Mengumpulkan Mengumpulkan Dengan cepat Dan dengan Lengkap gitu kan Orang-orang Karena masih ada yang Mungkin lupa Atau mungkin Namanya juga udah Kayak apa namanya Udah Nggak mikirin kulit lagi Gitu kan Pasti mereka Jadi mungkin mereka lupa Tuh gimana Terus kayak Kalian masih belum ngisi Apa namanya Questionnaire Gak mau sudah ya Digituin Tertusuk 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 Aku bahkan bukan Aku yang dimension Aku yang kayak Kenapa kayak gitu Ngomongnya Gitu Aku by the way Aku ngisi Yang paling pertama Questionnaire Kayak salah satu Yang paling pertama Lagi Aku ngisi Karena aku Belumnya Kayak sehari Aku langsung Selain Aku tuh tau Gara-gara Di info Temen-temen Aku gitu loh Jadi kayak Misalkan Ada temen aku Yang bilang Eh udah Dikirmi emailnya Disuruh isi Questionnaire Baru bisa Dapet Misalkan Baru bisa Lulus Judisium Kalau udah Nisi Questionnaire Nah itu Aku dikasih tau Aku langsung Belajuin Biasanya Aku langsung Buka email Terus Aku langsung Kayak isi Bila-bila-bila Soalnya Aku takut Lupa kan Soalnya aku sambil JKT kan Terus JKT kan Padat Apa namanya Jadwal Jadi kayak Aku takut Aku lupa Biasanya Kalau begitu-begitu Aku ngurusin Dari kayak Oh udah Tolong Aku kerjain Takut lupa Makasih Disko Nya Kayon Halo 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 Dapat Disko Lagi Dari Kak Yon Lagi Terima kasih Kak Yon Iya Terima kasih dari Kayon, makasih Kayon buat bertubi-tubi disco yang bertubi-tubi J.C punya paham pilihan nggak? eh baru kenal aku ya atau jangan-jangan kamu nggak tau JKT ya nggak tau aku ya aku punya, aku punya kucing namanya Bocek aku juga punya Guguk tapi yang Guguk apa namanya dia sering gigit jadi nggak terlalu kayak sering aku pegang gitu makasih Kak Isti, dulu tuh pernah soalnya aku sampe lobek mulutnya gara-gara gigit kan aku gemes gitu kan abis dia di salon kan lucu terus aku padahal kayak cuma pegang doang terus kayak terus kayak bolong di mulut, sakit banget terus aku jadi takut tapi aku ceng Guguk aku galak sih iya kayak sampe aku tuh berapa minggu pake masker terus kemana-mana itu belum belum covid kayaknya waktu itu belum zamannya pandemi jadi belum ada yang pake masker gitu kan terus aku kayak gitu nangis gak sih? marah sih kaget sih, lebih ke kaget makasih Kayon diskonya cita momen mandira apa ya? mereka basically emang temen deket aja sih tapi mereka emang kayak bukan yang nggak tau ya aku ngeliatnya mereka bukan something yang buat di ship karena karena aku tau kan mereka sama-sama dari Bandung terus kayak mereka jadi kayak mereka deket kayak deket secara temen gitu ngerti gak sih? kayak jadi punya banyak lebih banyak kayak maksudnya relate lah gitu kan soalnya sama-sama dari Bandung gitu sih yang lu bisa ngeliatnya kayak kalian kan kayak pemuja mandira banget ya? tapi gak apa sih it's good for you kalo kalian suka aku gak masalah coba aku gak bisa ngeliat amanah sama Idila gitu karena kayak mereka emang kalo aku yang maksudnya kayak aku tau gitu kan mereka kayak gimana ya mereka emang temen deket aja gitu bahkan semuanya tapi orang emang kayak kok bisa di ship tiba-tiba gitu padahal kayak emang mereka deket aja gitu dari mereka jaman maksudnya kayak mereka sama-sama dari Bandung gitu kan jadi mungkin lebih relate gitu loh terus kayak terus kayak balik-balik dulu bener banget ini tuh kayak full yang akan ada gak ada gitu tau gak sih kalian ngerti gitu lucu ya ini minum apa? ha! liat udah abis aku gak tau aku udah berapa lama SR tapi tadi kalian liat segini kan sekarang udah segini guys terus itulah kenapa aku suka minum pake sedotan jadi cerita kayak gini karena kalo aku minum pake sedotan tuh aku ngerasa aku tuh bisa minumnya banyak karena aku tuh orangnya gak terlalu bisa minum banyak kan jadi tuh kayak air putih pun aku minum banyak sih kalo air putih cuman maksudnya aku tuh bukan tipe yang bisa kayak minum langsung banyak gitu loh maksudnya kayak kayak apa namanya minumnya misalnya seteguk seteguk gitu terus abis itu minum jus jambu terus abis itu kalo pake sedotan kayak otomatis mau gak mau kayak ngirup terus kan kayak sedot terus gitu loh ngerti gak sih? jadi kayak minum bisa banyak itu kenapa aku suka pake sedotan makasih kak aduh jangan es terus kak ini bukan es kak ini jus jambu kak bahkan gak ada esnya jambu kak udah di ini dong udah disaring dong udah di saring dong nyanyi dong kamu aku nyanyi apa kamu iya se fuku kimiwa melodia iya dong kita lagi menyimak 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 komen iya iya tapi aku tuh berapa hari baru makan suksih buang 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 si gak pasang lagu iya nih jusnya beli dimana gak tau aku jujur sebenarnya tadi dikasih sama mami sih sama mamaku mamaku anterin ah ah cuy coba cuy coba jel aku SNM ini pegawai tetap SNM nih nyadar gak sih tiap kali SNM harus selalu ada aku cuy coba cuy coba enak banget cuy coba 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 Dari sekarang saya ngomong ini Kalipat ini tolong di record Biar bisa masukin ke youtube Ke tiktok gitu ya Orang-orang tiktok yang tidak tahu Mengetahuinya gitu Oke Itu sepatu bukan punya Saya ya Itu bagian dari Property Oke jadi tolong Sumpah jadi tolong Jangan berasumsi kalau itu sepatu saya Atau bagaimana tidak Itu adalah part dari Property Terus jadi cita itu Aku jujur juga gak tahu kenapa sih Jadi intinya pokoknya kan emang Seperti yang kalian tahu Konsepnya itu kan adalah Konsepnya itu adalah Ini kan anak sekolah gitu kan Which is kayak kalian bisa lihat gitu Semua member kan pada pakai Baju sekolah gitu Nah aku sih dari atas sampai bawah itu Baju ini baju semuanya itu Baju dari wardrobe gitu maksudnya itu property Gitu kan dari atas sampai bawah Gak ada yang punya baju aku gitu Satu-satunya bareng aku yang aku pakai disitu Cuma bando Sisanya kayak semuanya dari property Dari sananya gitu Nah terus kalau aku waktu bolong Aku juga gak tahu kenapa ya guys Karena waktu Maksudnya kan sebelum aku Sebelum aku menginjaukan kaki gitu ya Di studio Bahkan kayak masuknya sebelum aku take foto gitu kan Aku pasti kan ngeliat di kaca dulu Atas apa yang aku pakai Udah benar Oh kalau rapi gitu kan Dan bahkan ada kayak Maksudnya kayak staff yang kayak ngeliat juga gitu Oh oke udah rapi gitu kan Udah oke Dan aku pun juga gak ada nyadar Kalau sepatu itu Enggak kenapa-napa Karena waktu dipakai pun juga Oh dilihat oke gitu Enggak kenapa-napa gitu kan Terus kayak yaudah Eh tapi kalau waktu di foto Ternyata hasilnya jadi kayak gitu Atau kayak gimana Kan aku juga gak tahu ya Karena itu kan Ibarat tuh kayak di luar kendali aku gitu ya Kayak apa namanya Di luar kendali aku Sepatunya bisa Bisa kayak gitu Gitu loh ngeti Gak maksudnya kayak Ternyata ada apa itu Di bawahnya gitu kan Gak tahu kan Aku maksudnya kayak Waktu aku lagi pose-pose kan Ya gak tahu Harusnya ada yang kasih tahu gitu Kayak oh itu sepatunya gini Gini kan Tapi mungkin gak ada yang nyadar juga ya Terus yaudah akhirnya ya Terus yaudah deh Gitu ceritanya Terus kayak maksudnya Kemarin kan Kayak sempet rame kan Di tiktok Bahkan sampai ada yang ngomong Kayak Mungkin kan Buat kalian gitu Buat kalian kan Buat kalian Yang tahu Gitu kan Yang udah lama Tahu JKT Kan pasti tahu itu lah Itu emang part dari Seifuku kita gitu Kayak Itu kan sepatunya Bokono Sakura Sepatunya Seisun Girl Seam 1 gitu Maksudnya kalian tahu gitu kan Kalau yang udah sering nonton Pasti tahu kayak Oh itu sama sepatu di JKT gitu kan Tapi kalau mungkin bagi yang kayak Orang-orang baru Atau kayak orang-orang di tiktok Yang gak tahu aku Atau gak tahu JKT Kan mungkin gak tahu Pasti mikirnya kayak Hai itu sepatunya Lian tuh gak bisa kayak gitu Gitu kan Terus kayak Oke Nah itu tuh Yang jadi apa ya Jadi kayak Mereka membuat Commentor sendiri gitu ya Bahkan kemarin Aku sampai ngeliat Kayak ada yang komen Dia ngomong Aku Aku gak tahu siapa maksudnya Aku namanya pun Aku juga udah lupa Pokoknya Dia komen kayak Dia komen ini Apa namanya Iya namanya Idol juga Tiba gak ada yang sempurna ya guys Mungkin dia cuma mikirin Atasan Atasan Pokoknya setengah bandan dia Perfect Tapi di bawah Dia gak peduli Kalau misalkan dia ternyata Pake yang rusak Atau gimana Mungkin dia gak peduli ya Dia gak peduliin Gak peduliin penampilan Mungkin dia cuma peduliin Atasan dia doang Kayak Apa ini Membuat kesimpulan tersendiri nih Jangan dong Jangan dong Maksudnya Masa begitu Maksudnya Kita kan kalau Apalagi kita idol gitu ya Tolong ya Kita public figure Maksudnya kayak Masa kita cuma melihat penampilan Atasnya doangnya Gak mungkin Say Kita kan Harus ngeliat penampilan kayak Dari atas sampai bawah gitu Perfect gitu kan Terus ada juga yang ngomong kayak Kasian banget Kalau liat gimana Dia akan pasti malu Gini-gini Kayak Ibarat kayak itu adalah Sepatuku Bukan Maksudnya kayak malu Lebih kayak APD gitu kan Kayak ada APD Gitu Rame-rame Lebih kayak gitu sih Yang apa sih Makasih atas concernnya Cuman Itu bukan sepatu aku Cuman ya Gitu lah Maksudnya kayak Maksudnya ada beberapa yang aku ngeti sih Karena kan emang Gak semuanya harus tahu Aku gak semua harus tahu JKT gitu kan Jadi mungkin ada orang awam Yang gak tahu Tiba-tiba ngeliat kayak Hah kok photoshoot gitu 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 Terus Apa namanya Kalau misalkan Masalah kenapa Dipilih foto itu Aku jujur gak tahu juga sih Karena kan itu Ya maksudnya It's not my job desk Gitu kan Maksudnya kayak Aku kan cuman Ya cuman ini doang Cuman foto doang Gitu kan Maksudnya yang kayak Memilih foto itu Atau kayak Macem edit Atau gimana Kan aku juga gak tahu Itu di luar Kendali aku ya Jadi gak tahu Kalau bakal dipilih foto itu Gimana Ya namanya juga mungkin Manusia gak ada yang sempurna ya Guys Jadi mungkin Miss atau apa I don't know Gitu kan Namanya juga manusia Gak ada yang sempurna Jadi pasti Terjadi aja gitu Ya maksudnya aku yang kena Gitu ya kan Tapi gak apa-apa It's okay Kuncana Gitu kan Nitiya jangan Membuat huru-hara Yang tidak-tidak Gitu kan Gitu sih Terus kayak aku juga Ngeliat Kayak pada Terus pada bilang Rame nya Pada bilang Katanya konsepnya Apa Cilin Ini gitu kan Maaf ya Maksudnya kayak Cilin kayak jadi Apa sih Katanya Kayak Orang Anaknya kayak Berkurang Apa sih Kekurangan Terus suka sama Yang kayak Raya Di sekolah Gitu Apa sih Tapi ini Gak ada tuh Konsep-konsep Seperti itu Tidak ada ya guys Tapi Sebenernya Kalau dia pikir-pikir Lucu juga Jadi maksudnya itu Aku juga gak tau Siapa yang buat Pertamanya mikir kayak Mikir konsep Seperti itu Tapi kalau dia pikir-pikir Kreatif juga sih Mungkin konsepnya itu Bisa di Ini ya Bisa dipakai Mungkin ya Konspirasi teori Yang sebenernya Tidak ada dasarnya Tapi tidak apa-apa Karena Kalau dia pikir-pikir Kayak Gucu juga Ternyata Konsepnya Tapi kalian tuh Kreatif-kreatif Banget sih Maksudnya kayak Jadi aku ngeliatnya kayak Wah ini Positive thinking Banget gitu Jangan-jangan nih kayak Wow Dia berpikir Kalau ini adalah Sebuah konsep gitu Positive thinking Positive thinking Aku sih yes Itu hal yang sangat Diperlukan di jaman sekarang Yang sangat Penuh dengan Hara-hara Ini gitu kan Tapi gak ada konsep sih Jadi sebenernya mungkin itu emang pure Ya terjadi aja gitu Di luar kedali kita semua Tapi kayak Ya gak apa-apa Lucu juga sih Konsepnya kayak gitu Kalau dipikir-pikir Untung mama aku gak liat sih Itu mama aku gak tau ya Kalau dia kayak Kau boleh kau Bisa pake sepananya Untung dia gak liat Jadi kayak It's okay Tapi jujur aku gak tau ya guys Apa mungkin Jangan-jangan ya Apa mungkin Jangan-jangan Itu tuh cat tau Iya gak sih Kayak mungkin cat nempel Atau kayak ada Barang nempel gitu ya Soalnya itu sepatu kan juga Dipake sama Anin Kalau gak salah Aku ngeliat fotonya Magendis juga Sama Daisy juga Aku gak salah Kemarin Bahkan kadang juga Kayaknya pake itu Sepatunya Maksudnya kayak Gak kenapa-napa kan Jadi mungkin Apakah jangan-jangan Pas aku lagi foto Mungkin ke Kena cat Atau apa Tapi terlihatnya Seperti kayak Bolong gitu Kan gak tau juga ya Aku juga gak ngerti Guys maaf guys No like guys Udah aman gak sih Oke Udah aman Ya kayaknya Baru masuk ya Comment ya Pas dipake nyaman gak ci Jujur pas dipake Aman-aman aja Soalnya Dan aku ngeliat Kayak berapa kali Kan aku juga Ngeliat kaca Kayak oke Oke udah Cucokmu Udah pas Gitu kan Lovitnya liat Sampai bawah Gitu Jadi gak tau sih Jadi Cucok Kucok Kucok Satu Sinku Aman gak Aman dong Kak Salma Aku sudah Pakai Loh Aku sudah Memberikan Kepada Gen 10 Sesuai dengan Request kakak Hehehe Ya gitu Yang namanya juga Manusia ya guys Manusia kan gak ada yang sempurna gitu Mungkin terjadi Miss Kemis gitu kan Atau HP Gak tau gitu Jadi ya Yaudah Maklumi saja Lagian yang bicara itu Sepatuku Gimana dah Maksudnya Maksudnya Aku misalkan nih Bayangkan Misalkan Aku punya Sepatu Yang jebol Soalnya Lepas gitu Terus kayak Aku mau photoshoot nih Aku tau nih Oke Saya akan photoshoot Saya akan dandan cantik Saya akan terlihat Bagus outfitnya Terus masa Aku Pake sepatu pribadi aku Oh yaudah Pilih aja deh Sepatunya bolong Itu kan gak mungkin Gitu kan Kan gak mungkin Gitu Kenapa Ada yang Ini sih Kenapa ada yang Berpikir kayak gitu Gitu Kalau itu sepatu aku Sepatu pribadi aku Ya Gak tau lah Gitu Iya Kok gitu Malam Malam Kak Chandra Hidupin lagu Ci Iya nih Laptopnya Laptopnya dimana ya Di kamar satu lagi Mana lagu Pasti bilang Di cas laptop Kak Pito Ikut tau aja Aku tuh emang Males ya Sangat malas Untuk cas laptop Karena cas laptop itu Perlu energi Yang sangat besar Untuk Mengecas laptop Gitu Setel lagu Ibang banget Setel lagu Aku jadi Aku jadi pressure nih Gimana dong Gak ada device Pada abis baterai Semuanya Tinggal colok Astaga Sumpah Cas laptop tuh Kayak Ribet banget guys Makanya aku suka Komputer Karena komputer Gak perlu di cas Komputer Selalu ada Setiap kita Membutuhkan Tidak seperti laptop Kalau laptop tuh Kayak Dia bisa Habis baterai Tapi kalau komputer Gak bisa habis baterai Jadi kayak Aku bisa ke PC Aku bisa ke komputer Kamil kayak Sebenarnya aku Lebih tepat Aku mageran aja Si aku mageran Buat cas laptop Karena kayak Cas laptop itu lama Tapi gak lama sih Laptop itu terlalu lama sih Satu jam juga Yah Hampir dua jam Satu jam setengah juga Udah Udah selesai sih Cuma Laptop tuh kayak males Gitu loh Kadang-kadang aku suka Kesetrum Kalau misalkan aku Main laptop Sambil Ngecas Oke Gitu Hati-hati Hati-hati Bicara Abis guys Cepet banget kan sih Liat Kalau misalkan aku Minum pake sedarun Aku bener-bener secepet Itu abisin Dan emang ini Kecil sih Liat Dia kayak cuman Se Batok Dia kayak cuman segini Aku Aku makan Aku makan Aku makan lama Ini sepenuh Liat lagi Atau Love ya S terus Ini gak ada S nya loh Berapa kali aku bilang Ini gak ada S nya guys Guys Makami sih Aku udah makami Tadi siang Tugasnya aku Kayak Kenapa aku harus Makan mie Terus Aku sudah Mencoba Untuk tidak Makan mie Apalagi Mie instan Tapi kayak Gak bisa Pasti ada aja Kayak Suatu saat Dimana aku Kayak Aku pengen banget Makan mie instan Emang Kondisi Mengharuskan aku Makan mie Gitu Kayak Makanannya Kayak Ada mie Gitu Liat pergi kemana Eh tapi Panamonya ramen Panamonya mie 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 Dan mie Kenapa Swear Mie enak sih Tapi aku Tim kuat yao Asik Aku tim kuat yao Abis Dibanding mie Mie telur cabai Itu apa Mie telur cabai kok Sepertinya menarik Kamu MC favorit aku Gemes banget Terima kasih kapi jay Sarang yey Kote goreng enak banget Oh iya bener Kote goreng enak Tapi aku lebih Aku tim kuatnya Sirem sih Hehehe Dadah Dadah kasih Rit Makasih Makasih Kabel Lido Disko Mie ko apa mie goreng Pilihannya Sangat Sulit Pikinnya goreng Tapi tergantung sih Tergantung Tergantung mood Kalo misalkan hujan Pastinya kuah Tapi kalo Daily basis Goreng Tapi aku suka yang model nyemek gitu loh guys Jadi bukannya bener-bener goreng kering Aku suka yang kayak nyemek Mie nyemek tuh enak banget The best The best out the best Menurut aku Aku suka banget sama mie nyemek Cikguin nanti ciki dapet cici ya Amin Kak Agil Kapan cikicanya Rebus tapi tampak kuah Hah Maksudnya gimana tuh Kenapa bumi itu bulat Karena Kalo penuh Itu cita ku Kepadamu Kasi itu beneran kayak Keluar dari otak aku Kayak At that time Bener-bener kayak Kamu nanya Terus aku langsung Jawab Spontan Bener spontan Buai betina aku Enggal aku anak konda Tugasih kemarin aku liat di tiktok Kayak Kayak ada orang cerita gitu Kan jadi dia pelihara ular Terus kayak dia ngomong Kenapa ya ular aku Ular aku udah berapa minggu gak mau makan gitu Terus kayak jawabannya adalah Uhuy Jawabannya adalah uhuy Jawabannya adalah Apa Iya Soalnya Aku dulu pernah juga Eh pernah dulu juga ada kasus kayak gitu Eh ternyata ularnya makan majikannya Jadi intinya tuh kayak Dia kalo gak mau makan Berarti dia tuh lagi ngukur Ngukur tubuh dia Kayak Sama Sama Besarnya badan kamu gitu loh Maksudnya dia pengen ngukur kayak Oh ini bisa gak langsung dilahap Gitu Gerti gak sih Pokoknya secara malah intinya kayak gitu Kayak Apa ya deh Kenapa bisa muncul FIP Aku langsung Langsung skip Sarap Tapi lagi pun kenapa bisa pelihara ular Itu pertanyaannya Kenapa bisa pelihara ular gede Itu pertanyaannya Kayak Aku sih takut ya Satu cabai kebaim Iya tau gak sih Kemarin ceritanya kayak gini Aku mau ada kegiatan Mau latihan gitu kan Terus aku lagi makan Lapor kan Kayak makan bunuhnya Gitu Terus kayak Kan baim itu kemarin ada Terus dia kayak Lari sini Lari sini Dia udah gede Dia udah gede banget Sekarang gemes Karena kan liat dia dari kecewaan Ikecek Amat Terus sekarang kayak lumayan gede Oke dia Rambutnya berubah guys Sekarang kayak Dulu kan rambutnya kayak Poni samping gitu kan Terus dia kayak rambutnya sekarang Kayak hampir botak Tapi gak botak Terus Pokoknya lucu banget Gemes Ganteng sekali Si baim itu Terus abis itu Nanti kayak Bawa-bawa Apa ya Bobo center Nanti di lari-lari Nanti dibawa-bawa pentungan Bawa-bawa apalah gitu kan Terus kayak Bolak-balik Bolak-balik Terus kayak Aku lagi makan sendiri Terus kayak Tiba-tiba nyamperin aku Lalu lagi main hp Terus kayak Itu apa Ngomong gitu kan Kayak soalnya kecil Itu apa Terus aku bilang Lah aku kayak Oke mari kita Kerjain anak kecil ini Terus aku bilang Cabai 100 sepiji Kamu mau Aku kayak gitu Insya ini Ini makanannya Ini si baimnya Terus kayak Cabai 100 sepiji Kamu mau Aku bilang kayak gitu Terus dia kayak Udah kayak cuma Liatin aku doang gitu kan Terus aku kayak Terus aku gini nih Terus aku kayak Deketin gitu ke muka dia Nih gitu kan Terus kayak Terus dia langsung kabur Terus kayak Kecuk-kecuk-kecuk Bawa pentungan Tentu aku mau dipentung guys Aduh Ini kayak lucu banget Gemes Langsung kabur Dia langsung kayak lari Lari ke depan Aduh Terus aku ngakak ke mukanya Kamu kayak deketin gitu ke mukanya Padahal kayak nasi Itu tuh nasi Nasi yang maya Mungkin aku lagi makan Nih kamu mau Terus aku deketin Nih Gitu Makanan favorit apa Shushi 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 Yes I met Shushi Gak Anak orang Iya makanya Awang ketemu sih Mama-manya Kalau ketemu mama Aku minta maaf guys Soalnya lucu ya Kalau orang ketemu baim Gaya gemes Gaya pengen gendong Pengen gendong Aku kerjain Aduh Ini trauma Lihat aku Nanti kayak naik Soalnya dia liat aku Kayak langsung kabur Enggak lah Baim kayak kayak gitu Baim kayak anak dayaik Biji ketapang You tau berapa yang malu Katri minta aku Buat nyanyi biji ketapa Aku malu banget Nih 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 Oke Aku bakal Karena Ini jam Berapa sih Sudah mau Jam Delapan Jadi aku bakal Bacain podium Karena aku Makan malam Oke Oke Aku bakal Bacain podium Dari yang Kedua puluh Gasi Dua puluh Ada ke Aziz Faisal Terus 19 Ada ke Hayan 18 Ada ke Setia Underscore El 17 Ada ke Ciko 16 Ada ke Padak Dik 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 15 Ada ke Balwin Sani 14 Dek Dohan 13 Dek Nauvi Patra 12 Dek Isdi Kok sudah Pensiun Pensiun Apa nih Tiap Boleh pensiun Ya Tiap Boleh pensiun Untuk Apa Namanya Meng Mengosikan Saya Oke 11 Ada ke Elden B 10 Ada ke Aldo 9 Ada ke Daru 8 Ada ke Fatul 7 Ada ke Kim 6 Ada ke Maul 5 Ada ke Podeng 4 Ada ke Sama Patugi 3 Ada ke Handi 2 Ada ke Yon Sama Pertama Ciceng Ada ke Berlion Do Patra Makasih Banyak Buat hari ini Semuanya Ini Buat Shorun Do Ngr Tidak 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 Gitu Aku Mau ganti Yoshi Gak Kata Kaviola Boleh Tapi Oshinya Ganti Jadi Aku Boleh Makasih Semuanya Dadah Selamat Sisi Rahat Yang Masih Di Jalan Hati-hati Pulangnya Oke See you Bye Bye, bye.